Itu yang agak memang agak mengurangi waktu kerja kita Tapi alhamdulillah Saya gak sabar nunggu besok tanggal 26 Ini tadi saya bilang 5 ya Saya ralat 10, episode 1 Ketika itu kita cari lokasi yang memang benar-benar bisa membuat orang itu Emang beneran healing gitu Artinya gak cuma hijau-hijau doang Tapi yang luas Terus yang punya rumah Rumah tenang sendiri itu pun juga kita memang create Disitu memang sudah ada Tapi kita create itu sebagai rumah tenang Kemudian prosesnya sendiri itu Kita syuting kurang lebih 20 hari 21 hari sorry 21 hari dan itu Kita syuting di daerah dataran tinggi Artinya kan secara cuaca memang Memang kita deg-degan banget lah Karena kita syuting di dataran tinggi Untungnya sih alhamdulillah Pada saat kita syuting itu Cuaca bagus, bagus banget Cuma hujan, sempat hujan 2 hari lah Sekitar 2 hari itu yang agak memang agak mengurangi waktu kerja kita Tapi alhamdulillah Saya gak sabar nunggu besok tanggal 26 Jadi tadi saya bilang 5 ya Saya ralat 10, episode 1 Akan langsung ditayangkan Siap, siap Sebelah episode kan? 10? Terus teman-temannya juga asik-asik semuanya Jadinya apa ya Excited banget untuk premiere hari ini tuh Jadi seneng banget Apalagi ada teman-teman juga yang teket mantap Mereka teman-temannya Dita Dita penutangan terhadap Dita Kenapa harus nonton healing? Kenapa harus nonton healing? Karena pasti satu persatu dari orang disini Punya hal yang dipendam Dan mungkin series healing ini Bisa membantu kalian untuk berani Atau ikutan acara healing Kayaknya di Indonesia udah banyak banget ya Kayak apa sih namanya untuk healing Entah luka lama atau apa Kalian yang mungkin gak bisa cerita sama orang Dengan nonton film ini Berani untuk cerita Berani untuk ikutan acara itu Atau ke keluarga terdekat Akhirnya diberani terdekat Jadi dengan series ini Semoga semuanya terhibur Dan terhiling-hiling Baiklah Tumpah tangan sekali lagi dong Untuk Adinda Azami bagi Adita ya Selanjutnya sahabat Yang ternyata tadi agak sedikit konflik Adipa Lubis Sebagai Agisya Agisya Papa gadinya mana? Oh beda ya Beda ya Papa gadinya mana? Oh beda Buka yang bisa yang beda-beda Beda Beda Hi everyone Iya Allah Kayaknya Aya Iya bener Iya bener Iya bener Aya Bayangkan kalau bisa dari Aya Bener Iya Enggak kebanyakan Aku tadi pernah diberi Sudah biasa Sudah biasa Bagaimana perasaan yang tadi lakukan bareng-bareng Kemudian karakter kamu pasti sudah tahu dong orang-orang ya Dan terakhir yang paling penting Kenapa harus semuanya nonton healing Perasaannya yang pasti seneng banget Apalagi karakter pertama Alipha yang bener-bener ubah karakter Alipha banget Jadi kan sebelumnya Alipha tuh main sinetron atau film tuh dengan karakter yang sama Yes Tapi di webseries ini aku tuh bener-bener ngerasain aku bener-bener di challenging banget Dengan karakter yang berubah-berubah Dan episode ini Namun ini pada Alipha adalah salah satu plot twist dari 10 episode itu ya Untuk karakter Diesel sendiri Baik Dan kenapa kalian harus nonton Ya karena cerita webseries ini tuh bener-bener relatable Jadi Hei bahasa lu gak nyampe lagi ya Ya bahasa omongin ya Eh eh gimana-gimana Ada transitnya gak Iya lah iya lah Bener-bener dilihat Jadi Ya Webseries itu tentang kehidupan Mungkin kehidupan nyata orang Atau mungkin kalian pernah ngerasain Apa yang ngerasain Diesel, Tita, dan lain-lain Tapi gak diceritain Dan bener-bener ceritanya tuh gak bikin kita ngayal kemana-mana Karena emang ini bener-bener ternyatanya ada Cuma banyak orang mungkin yang gak up tentang cerita itu Oh Keren banget Kepertama untuk Alipa Logis Sangat natural sekali Tadi actingnya tidak dibuat-buat ya Seperti kamu apa aja ya Kalau menurut Alipa sih Giselle Giselle dan Alipa mungkin hampir sama Tapi bukan saya asli Aku sama temen saya juga Iya 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 Kalau itu beda Itu beda Itu beda Aku kayak ngerasa kayak Sebuah risiko untuk Giselle adalah Sama-sama anak pertama Kampuan juga Punya adik Dan mungkin disini semua Anak pertama tau dong Mungkin punya tugas yang gede buat adiknya Betul Dan orang tua juga punya kayak kewajiban Sebagai anak pertama harus menjadi sosok kakak yang baik Dan itu merasaan Giselle dan Alipa Jadi role model ya Thank you Tepuk tangan saya lagi untuk Alipa Lulis Sebagai Giselle Seru deh dari Menteri 1 Seru banget Lanjut Kita akan ke Oke selanjutnya Yang paling nyir diantara lainnya Amandla Belum sebut namanya Bu Siapa lagi Siapa lagi Siapa lagi Oke Amandla Masih ingat pertanyaan ya Boleh diingatkan lagi Oh iya Baik Oke Aduh saya sangat pelaksana kontennya dia Jadi ini dengan perasaannya tadi Setelah nonton bareng-bareng Menyaksikan Ilipshot 6 Kemudian juga Kalau misalnya mau mencintakan karakternya juga boleh lagi Dan terakhir Yang paling penting Kenapa mereka-mereka harus menonton Ilips Setelah nonton bareng tadi ada perasaan Ilips Karena akhirnya bisa live group ya Capek banget tau gak sih Udah berakhir ya Gue baru tau ada group Jangan asyik sama Reda kembarara Lumayan seneng sih Lumayan Karena tanggung jawab Selama 20 hari kemarin syuting Itu akhirnya terbayangkan hari ini Dan besok akan tayang Langsung 10 episode semuanya Wih Siap ya Harus siap ya Harus siap Masih masuknya Masih kecayaan TV nanti ya Siang sih banyaknya positif sih tapi Oh pasti Masti Gue cerita Kiki boleh gak? Boleh 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 Gue rajukan diri nih Kiki ini karakternya ini Sedikit mirip-mirip sama saya Serius? Serius Sedikit mirip sama saya Bukit Menurut saya sih penulis ini Riset tentang saya Ini agak-agak Amin ngeir gak? Soalnya mirip banget Mirip banget Betul Pembawaannya Ceritanya Tentang karakter Kiki sendiri Dan juga Kiki punya Dan issue Nah Spoiler Bukan baby issue ya Jangan 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 Jadi ada sedikit mirip sedikit lah disitu Tuh Jadi selain yang riset kamu bukan penulis aja Tapi yang call manager kamu Ya Seperti yang dia pusing gitu ya lanjut Terus kenapa harus nonton healing? Jelas ada gue Terus kenapa harus nonton healing? Jelas ada gue Terus ada Terus ada Sekali lagi disini ada banyak karakter Yes Diciptakan berbagai macam karakter Betul Dan semua karakter ini punya benang merah sendiri Ya Ibu menulis Punya benang merah sendiri Dan semuanya itu ternyata Seperti kita semua Ada satu Masalah Yang setiap orang itu punya Dan setiap karakter ini Merepresentasikannya Dan bagaimana caranya Untuk mengobati Melalui share healing ini Betul sekali Keren gak? Keren gak? Keren banget Sumpah Thank you Bagus ya pencitraannya ya Siap Boleh teman-teman sekalang lagi Untuk Alvanderlof Tau gak? Tau gak? Tau gak? Bawa pada teman nih Ya Gue temannya satu tuh bang Gue ada teman-teman Gue ada teman-teman Gue ada teman-teman Ya iya Gue ternyata sama Alvanderlof Aku dihinyirin ya Oke 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 Thank you Alvanderlof Sekali lagi teman-teman untuk Alvanderlof Sebagai Kiki di healing Berikutnya adalah panutanku Respect Respect Kina Riosi Sebagai Tami Maaf Saya tanya gue Kina Riosi Kina Riosi Silahkan Halo semuanya Selamat malam Pagi setelah saya nonton episode 6 Bangga banget sama adik-adik semuanya Oh adik-adik Bangga banget sama hasilnya Seneng banget sama hasilnya Gak sabar untuk semuanya Nonton dari episode 1 Sampai 10 Terus bercerita sedikit tentang karakter saya Saya adalah Tami ibunya Tita Sebenernya hubungan Tami sama Tita itu Dari awal Boleh dibilang Eh tapi nanti kalau cerita terlalu banyak Ya jangan sepuluh Ya jangan sepuluh Ya pokoknya Apa Harus nonton gitu aja ya Harus nonton Bener banget Karena aku respect banget Karena kalau nonton yang pertama Masih akan jelas kesananya Semuanya Jadi harus nonton Karena waktu Saya juga pertama kali ditawarin judul ini Seneng sekali Karena konsepnya berbeda Beda sama cerita-cerita lainnya Betul Terus keren banget ceritanya Ibu penulis Jadi harus nonton Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah ini yang berikutnya nih ya Dede Ali atau Aska Prima betul ya Kamu Apal pertanyaannya saya Apal ya Apal ya Oh udah udah lupa Yang pertama Berapa berat badan saya Gimana perasaan Gimana perasaan Kamu tadi nonton bareng-bareng Sama temen-temen Sama seluruh case Gimana perasaannya Kayak Happy aja gitu Kayak Seneng Kita ketemu semuanya gitu Oh gitu Oh gitu Keren banget ya Terus Terus karena Udah lama banget Kalau ketemu Keren banget ya Apalagi Apalagi Gede Ali Apa Udah Oh iya Baik Oke Ali aku mau tanya Di antara seluruh om dan tante case Yang ada di sebelah kiri kanan kamu Waktu saat sutir Siapa yang paling usil Atau paling jahil Sama kamu Ya kan Ya Allah Kamu diapain emang Ada yang diusilin terus Dusilin terus Kamu gak boleh bales ya sayangnya Oke Pertanyaan terakhir Kenapa om dan tante Yang ada disini Atau dimanapun berada Harus nonton Ali di healing Kenapa Supaya biar bisa Tau Kalau mereka itu Ada rasa bersalah Oh luar biasa Luar biasa Luar biasa Ini mamanya mana sih Ali Keren banget Jadi itu aja Keren banget Tepuk tangan sekali lagi Untuk Ali Harta Astaga berlima Oke Dekat pak guru Yang suka banget banget mainin remotnya Karara Siapa? Franz Nikolas Oh Fran Iya bener Iya tadi kan Memotnya barang-barang Hei 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 France Nikolas Iya Mahal tuh Memotnya barang-barang Tau Silakan Iya Terima kasih temen-temen Sudah hadir disini sore hari ini Nonton healing the series Terus juga masih bertahan Sampai sekarang Makasih buat bantuanya Untuk promosi nanti Untuk healing untuk lebih dari satu juta ya Amin Satu hari Satu hari Perasaannya di saat nonton Tentu senang ya Senang, terus Karena akhirnya Bisa ngeliat hasil kerja kami Seperti apa Terus kenapa harus nonton Healing, oh iya selain itu Aku juga kok ngeliat temen-temen ini Mainnya bagus-bagus banget dan aku yang Wow, kadang-kadang kita Pas nonton Baru tahu, wah gila Dia mainnya asik banget, terus kita bisa belajar Dari satu sama lain, oh dia ngelakuin ini Dia ngelakuin itu, jadi senang banget tadi Ngeliat Gisel Dan juga Tita, scene-scene nya Afan, ga usah banyak ngomong aja Udah langsung keliatan karakternya Terus juga Marsya Dari awal kemunculannya, Luz Yang setiap kali muncul Setiap kali jalan, take my breath away Wow, itu Gambar-gambarnya bagus banget Di saat mereka baru berantem Sayang, Bang Fahmi gak dateng ya Jadi pas mereka pertama berantem Kalau misalnya diperhatikan, frame-nya tuh goyang Dan bahkan psikologis Kalau itunya tuh goyang juga Jadi detail banget gitu Semuanya didesain dengan baik sekali Ceritanya yang memang harus Diceritakan ya, karena ini relevan banget Dengan situasi yang terjadi di saat ini Dan kenapa kita harus nonton healing Karena kita semua butuh healing Ini adalah sebuah perjalanan Dimana semua karakter Untuk sembuh dari luka emosional Dan kadangkala kita suka Menutupin ya Kita suka berusaha untuk terlihat baik-baik saja Tapi seringkali ternyata Ketidaksempurnaan kita Ketidakbaik-baikan diri kita Justru menghubungkan kita dengan orang lain Making us connect to each other gitu Jadi mungkin Healing the Series ini Akan connect sama temen-temen semua Untuk Bisa Menerima Mengakui Memproses Dan juga Mencintai diri sendiri Dan juga Melalui perjalanan untuk healing Ini yang ngomong guru ya Betul Masih-masih Iya ya Iya ya Iya Tunggu tangan segera Tunggu tangan segera Tunggu tangan segera Tunggu tangan segera Janji yang Janji yang Janji nonton Dekal Healing Kau mau healing nonton healing Bukan rapor pak ya Betul Nonton healing Hanya di backstream Jangan yang bajakan Betul Karena Karena kita semua berhak pulih Dan juga bahagia Iya Baik pak guru Saya bisa 9 tahun SJ sama bapak kayaknya Dan Luz Victoria sebagai ayah Oke Silahkan Halo semuanya Jadinya yang gentleman Kelihatan ya Yang asli sama yang kawai ya Saya sebenarnya tidak ada banyak yang berkata Tapi Saya sangat senang Untuk menjadi bagian dari Maastra Peace Artinya jangan buang sambah sembaran Tangan segera hitam Tangan segera hitam Ya Ya Dan Saya sangat terima kasih Untuk semua orang yang berkata di projek ini Dan Saya sangat terima kasih Untuk menjadi bagian dari projek ini Jadi Terima kasih banyak Untuk semua Oke Dan Alasan kenapa Harus nonton Healing the Series Karena kenapa enggak Ya betul juga Kenapa enggak Oke Terima kasih Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih semua untuk pertama-tama Terima kasih semua Udah nyempeti di waktu Buat dateng ke sini Udah nonton Screening Healing Series Terus Karena saya terakhir Saya lupa Pertanyaannya apa aja ya Satu Guna perasaannya nonton bareng-bareng Menghasilkan episode 6 Kemudian karakternya Bolehlah sedikit diulas Dan terakhir Kenapa Harus nonton Healing Perasaan aku Pas pertama kali aku nonton Kok jujurnya Jujur Jujur Aku seneng Tapi aku ada deg-degannya sedikit Tadi Untuk melihat karakter aku Sama Kan kita kalau kita main Kita harus melihat evaluasi Terus dari karakter kita Betul Karena jujur aja Aku orang terakhir yang masuk Di projek ini Dan terakhir juga Aku ingin buat acaranya Eh apa sih ada terakhir Terus Kayak deg-degannya tuh Karena pas pertama kali Aku ditawarin Jujur aku gak ada yang Aku kenal Aku cuma kenal Kak Kina Riosi disini Oh iya? Maaf banget ikut jujur Karena kayak gitu Sikit gak sih kalian? Eh kenal Eh kenal Eh kenal Eh kenal Eh kenal Oh iya Oh iya Terus dulu Terus kamu Oh wadah Tapi tadi kita jujur Iya bener Jadi tuh intinya Pas pertama kali aku syuting Aku ketemu sama mereka Aku harus kenalan Gitu kan Sama satu sama lain Alhamdulillah Kita semuanya Kemistrinya Dapet Sampai dapetnya tuh Aku jujur ke dia Agispa lo tau gak sih Lo waktu kecil tuh Jembel gini banget Gue bawa tampon gitu Maka kayak Matiin gak? Tapi sekarang itu Sekarang tetap masih Besti Oh besti Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ya dia keren Oke Terus Untuk Karakter aku sendiri Di sini Marsha Jadi Marsha itu Beda dari Gak beda sih Karena semua orang punya masalah Hidupnya masing-masing Ya betul Cuma kayak Aku ngerasa Ntar aku stoner gak sih Intinya aja ya Intinya Dia itu Anak kedua Dari keluarga Dia punya kakak Punya adek Tapi gak pernah dianggap Kalian pernah gak dianggap lah sama orang tua Sama Marsha 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 Mama Marsha Mama 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 Jadi Jadi Kita Pasti pengen Kalau disaat kita gak dapet kebahagiaan di rumah Kita pengen nyari kebahagiaan di luar Betul Tapi disaat kita Mencari kebahagiaan di luar Ternyata maskin hancur Karena gini Karena ada pak guru Karena Intinya kita harus pulang ke keluarga Siap Siap Ya jadi kayak Marsha tuh agak rusak lah Dari keluarga Percintaan Hidupnya rusak Makanya Masukin ke healing Ya semua Oke yang terakhir Kenapa harus Ternyata 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 Ternyata